Baik, kita akan nanti didengarkan juga dari dokternya apa? Ini hepatitis A, B, C, D, E Ada juga hepatitis kecanduan alkohol Ini apa dok? Ada yang seperti itu ya? Ya, kalau seseorang yang mengkonsumsi alkohol Ya, ada resiko terjadi hepatitis peradangan hati Ada lagi cacing hati Nah, ini kenapa dok ada sebutan hepatitis cacing hati? Ya, kan namanya peradangan Memang betul-betul ada cacingnya begitu Oh, bukannya di usus saja cacing? Tidak, ada yang sampai ke mata juga Masya Allah Ngapain ke mata-mata? Terus apalagi dok, hepatitis jenis-jenisnya dok? Ya, kalau hepatitis A tadi kan dari makanan, dari minum ya Jadi kita harus meningkatkan kebersihan Ya, nggak hanya menghindari hepatitis ya Menghindari semua penyakit Termasuk penyakit yang harian, diare Termasuk dari kurangnya kita menjaga kebersihan diare Jadi pastikan cuci tangan sebelum makan Seperti itu Dan kita harus mulai memperhatikan Jadi misalnya gini, tangan kita ini Harus mulai Kita itu Disiplin Kalau di tempat umum Ya, tidak Tidak mudahnya memegang benda-benda yang mungkin dipegang oleh orang lain Seperti itu Itu lebih sehat sebetulnya Apalagi yang bukan milik kita gitu ya Ya Jadi Menjaga Kesehatan itu sampai sedetil itu Tidak memegang Benda-benda yang mungkin disitu Banyak kuman Begitu Intinya jaga kebersihan Jaga kebersihan Betul Dan kemudian Hepatitis itu kan virus Dan sebetulnya Sebetulnya Antivirus terpenting adalah Daya tahan tubuh kita Imun ya Imun Kalau obat-obat antivirus Ada yang asiklovir Ndkfir ya Ada nama obat antivirus Ndkfir Ndkfir Anak muslim Jangan guyon lah Ndkfir betul Ya itu ada obat seperti itu Nah itu hanya Membuat replikasi Dari virusnya Dihambat Kemudian tidak berkembang Biak itu saja Kalau yang membunuh virus Tetap antibody kita Kekebalan tubuh kita Sehingga kita harus jaga itu Jadi Daya tahan tubuh kita Ya dari Nutrisi Dari apa yang kita makan Dari vitamin-vitamin Dari olahraga yang kita lakukan Setiap hari Dari istirahat cukup Begitu Dari menghindari faktor stres Nah itu menjaga Kekebalan Daya tahan tubuh kita Menjaga Imunisasi Sehat Nah ini Tradisi berjemur Masih berlanjut Masih Masih Kemarin covid Hanya mengingatkan saja Berjemur itu Sebetulnya ya Memang kebutuhan Manusia Dari dulu Hingga akhir nanti Secara tidak langsung Juga kalau Kita Kerja di lapangan Secara tidak langsung Kita berjemur diri Sebetulnya Dari sisi lain Hikmah dari virus Kuman Bakteri yang mengganggu kita Mereka mengingatkan Adanya covid Kemarin mengingatkan kita Harus berjemur Hidup sehat Tidak berkerumun Kalau sakit Tidak berpegian Kalau tidak penting Itu semua kan Sebetulnya pendidikan semuanya Iya Kalau covidnya sudah hilang Kita kemudian masih Mempertahankan Kebudayaan yang sehat Itu ya Sangat baik Masker saya Belum lepas Bang Yus Walaupun Pak Presiden sudah bilang Kalau di tempat terbuka Boleh lepas masker Saya lebih takut Debu daripada virus Iya Jadi Debu Polusi Itu lebih berbahaya Dari virus Begitu Iya Jadi Kalau virus Masih dengan Dehatan tubuh kita yang baik Tidak masalah Gitu Tapi kalau sudah Tapi kalau debu Debu Tubuh kita akan Bereaksi tetap Batuk Batuk Radang tenggorokan Lain-lain Dan Penelitian Ada yang Mengatakan bahwa Selama pandemi ini Justru angka Infeksi selera Pernapasan Seperti Faringitis Batuk pilak Itu malah Malah berkurang Karena apa? Masyarakat pakai Masker Nah Jadi Masker ini tetap Harus jadi budaya Walaupun di tempat terbuka Kecuali tempat terbukanya Dipastikan Bersih Bersih Cuma sekarang Dimana ada jalanan bersih Jadi semua jalan itu Pasti berdebu Berpolusi Kalau ada kendaraan lewat Debunya disitu Bermenit-menit Dan itu kita hirup Jadi harus kita pakai Masker itu Supaya menjaga Itu semuanya Jangan Jangan di jalan Di rumah sendiri juga Rumah yang jauh dari jalan raya Itu debunya suka Debu ya Kalau kita angkat itu korsi Belum bagi Polusi kendaraan Kan gitu Dulu mungkin Tidak seramai ini Tidak semacat ini Gitu kan Nah sekarang kan Polusi banyak Nah Masker ini sangat Bermanfaat Begitu Dan masker ini sudah menjadikan Lifestyle ya Betul Sudah menjadikan Membrandkan diri Menjadi brand Lifestyle Gaya hidup Yang memang tidak terpisahkan ya Jadi memang Sangat cocok sekali Hadirnya corona itu Betul Mengingatkan Mengingatkan kita Yang belum mempunyai Gaya hidup sehat Itu kan Dulu kita selalu mengabaikan Adanya debu Ah debu ini Tahunya Berjemur penting ya Ya corona kemarin Cuma mengingatkan saja Betapa pentingnya Cahaya matahari Ya kita harus Harus dapet Cahaya matahari Setiap hari Begitu Karena Cahaya matahari itu Termasuk vitamin yang Yang ano ya Yang tidak bisa Didapat dari makanan Gitu Jadi kalau Misalnya kita Makan vitamin D Tapi kemudian kita Tidak dapat Cahaya matahari Ya vitamin D kita Ya tidak efektif Gitu Tidak efektif ya Iya Jadi Cahaya matahari itu Merubah Vitamin D kita Menjadi vitamin yang Berguna untuk tubuh Untuk tulang Dan untuk sebagainya Jadi kalau ada orang Yang tidak kena sinar matahari Ya biasanya tulangnya Lebih rapuh Begitu Lebih rapuh Lebih rapuh Jadi pastikan Cahaya matahari Kena ketubuh kita Ya sesaat Sesaat lah Begitu Jadi kalau kita Kita masih untung ya Ada negara yang jarang Matahari Iya Tapi makanya Tapi gini Di satu sisi Kekurangan itu Mereka kemudian berpikir Dan mempunyai Kelebihan yang lain Begitu Ya Itu karena kita Di negara yang Yang subur Yang akhirnya Malah Malas Untuk berinovasi Kan begitu Cuma kalau di negara Yang tidak punya Tanah subur ya Mereka bisa nanam Tanaman Ngembangkan tanaman Di Di sebuah lahan Yang Ya itu Apa Medianya itu Dibuatan Dan lain-lain Lebih Lebih mendorong Untuk pintar Terpacu Terpacu Ya kita Sinar matahari Ya Melimpah ya Tapi malah jadi Lupa gitu Oke kebalik ke Hebatis ini Saya juga pengen tahu juga Untuk gejala-gejalanya Barangkali ada Di antara Sahabat yang Tidak merasakan Bahwa dia itu Merasakan gejala Seperti itu Apa saja Kalau gejala yang khasnya Ya mata kuning itu ya Mual-mual muntah gitu Nah kalau mual-muntah Iya Tetapi kan Kadang Ada Ada Diferensial diagnosis Dengan sakit yang lain Jadi kalau mual-muntah itu Bisa jadi Seseorang itu ya Mau diare Mau Memang mau diare gitu Atau mungkin Mau sakit-sakit pencernaan Yang lain Atau mungkin Keadaan awal dari demam Juga bisa menjadikan Seseorang itu mual dan muntah Begitu Tetapi ya Intinya harus kita Waspada Apapun Apapun Gejala yang Yang sedang kita Apa Rasakan Itu harus Menjadikan kita itu Aware gitu ya Jadi Ya paling tidak Tidak langsung Harus ke dokter Tidak juga Begitu Tapi kita Langsung Makan teratur Ambil istirahat yang cukup Hindari faktor stresnya Kalau belum sembuh Tiga hari Ke dokter Seperti itu Ada yang bilang Urin juga berwarna Gelap 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 Hitam Atau coklat Seperti teh Tapi yang pekat Begitu Jadi Ya harus Waspada juga ya Kalau tiba-tiba Loh Kita kok urinnya Seperti warna ini Nah ini Harusnya Apakah emang langsung ke dokter Atau emang Bagaimana Begini Kan Kalau Urin kita pekat Bisa juga tanda Dari kita Dehidrasi Kita harus minum yang banyak Tapi kalau dengan minum banyak Kok masih tetap aja Nah baru ke dokter Seperti itu Nanti dokter Biasanya akan mengecek Tadi fungsi livernya Fungsi livernya juga Ya